Halo semuanya kembali lagi di channel calon Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan segala isi alam semesta ini hanya untuk sementara nih guys Karena kita percaya akan ada hari kematian dan kiamat Serem banget aku ngomongnya ya Penyebab kematian dari manusia itu sendiri dari umur yang sudah tua, penyakit, peperangan, kecelakaan, dan karena Penas ular dari binatang Berikut saya akan bahas 5 binatang Binatang apa? Hewan sih? Oh sama ya? Eh gak masalah Berikut saya akan bahas 5 hewan pembunuh manusia terbanyak di dunia ini guys Nah sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya Kita mau ngingetin lagi nih ke kalian Ayo rame-rame bangun channel ini supaya gede seperti bangunan nih guys Supaya memberi hiburan dan manfaat kepada banyak orang Sejak kapan channelku bermanfaat? Oke kita lanjut Tapi sebelum itu Kita mulai dari nomor kelima Nomor kelima ada buaya Ya siapa yang gak kenal dengan binatang yang imut-imut dan unyu-unyu ini nih guys Banyak orang loh yang pengen mempelihara binatang ini Aku enggak Buaya merupakan hewan atau binatang dari zaman dinosaurus yang masih ada sampai sekarang nih guys Dari macam-macam jenisnya buaya dari keiman atau buaya air asin atau air tawar ataupun buaya darat Semuanya sama-sama buayanya nih guys Dan tercatat sekitar seribu orang meninggal tiap tahunnya di seluruh dunia Dikarenakan ulah dari buaya dan keluarga-keluarganya buaya semua ini guys Mungkin ya termasuk anaknya buaya, pak ayah, kakek ayah, dan adiknya ayah Jadi ingatnya saya mau mengingatkan kepada kalian Jangan pelihara buaya, apalagi buaya darat Enggak apa-apa sih buaya darat Ya meskipun sudah banyak korbannya juga Di urutan keempat ada Cacing Pita Cacing Pita biasanya hidup di saluran pencernaan binatang atau hewan nih guys Akunya punya binatang atau hewan sih Sama aja lah ya Tapi bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang masih mentah Atau makan yang dimasak belum sempurna alias kurang matang Yang di dalamnya ada telur ataupun larpa cacing tersebut Mungkin anda beranggapan ikan hiu lah yang harusnya di peringkat 4 ini Tapi ternyata cacing pita pembunuh manusia 200 kali lipat dari ikan hiu loh Panjang cacing pita sendiri kurang lebih bisa mencapai 2-3 meter panjangnya bu Di urutan ketiga ada dog rabies Mau manggil asiknya gak asik ya Hal yang wajar kalau dog ini terkena rabies Masuk di urutan ketiga pembunuh manusia terbanyak di dunia Karena dog banyak dipelihara oleh manusia Anda harus bisa bedain ya Mana dog dan mana ganteng-ganteng serigala Walaupun bukan hanya anjing yang bisa terjangkit rabies Tapi karena anjing yang lebih banyak hidup dengan manusia Maka dialah yang tertuduh dan banyak terbukti yang menularkan virus rabies guys Mungkin kalau anda merasa lemah Letih lesu Bibir pecah-pecah Bibir keselayo Mata berkunang-kunang Hidung tersumbat kapas Mata berair Kaki kesemutan Denggul bengkak Panukadas Kurap Kutu air Kepala pusing Karena kendaraan Ditarik lising Perut mual Kembung Kalau berjalan kelihatan mati Segan hidup pun tak mau Mungkin kalian sedang gejala rabies guys Hati-hati ya Dan di rutan kedua ada Ular Gara-gara sih gara-gara-gara-gara-gara-gara ini Tercatat kurang lebih 50 ribu orang di dunia meninggal Akibat digigit ular berbisa Ataupun dililit ular besar Walaupun beberapa jenis ular tidak berbisa Tetapi kita harus tetap puas pada saat berdekatan dengan binatang ini guys Terbanyak yang membunuh manusia mungkin dari jenis yang berbisa Tapi di belahan dunia sering tercatat orang meninggal atau dimakan dari jenis ular besar Seperti beton, anak konda, cucu konda, dan kakek buyutnya konda Maka waspadalah Dan di urutan pertama ada Nyamuk Mungkin kita sering lihat atau sering dengar kabar di sekitar kita ada orang yang terkena demam berdarah Malaria, cikungunya, demam kuning, radang otak, dan sebagainya Dan yang itu disebabkan karena virus yang dibawa oleh hewan ini nih guys Dan tercatat di seluruh dunia sekitar 600 ribu orang meninggal setiap tahunnya Karena ular hewan yang cara cari nafkahnya dengan cara menghisap darah dari manusia ini Cukup sekian dulu ya video dari saya Karena saya tahu pulsa kuota anda sudah mulai menjerit Tapi sebelum itu saya gak ada bosen-bosennya nih Untuk mengingatkan pada kalian untuk ayo rame-rame bangun channel ini Supaya berkembang dan memberi banyak hiburan serta manfaat bagi banyak orang guys Dan yang menjadi pertanyaan Sejak kapan channelku bermanfaat buat banyak orang? Nah, kalau anda suka dengan video saya silahkan klik like Dan kalau anda gak suka dengan video saya silahkan untuk dislike Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya